Sejak kehadiran motherboard yang diklaim Gigabyte sebagai motherboard yang diciptakan untuk para konten kreator yang menunjang produktivitas dan kreativitas beberapa tahun yang lalu kali ini Gigabyte kembali menghadirkan versi terbaru dari motherboard konten kreator yang diklaim sebagai motherboard yang memiliki interface yang cukup, yang sangat lengkap untuk kondisi saat ini atau dengan teknologi saat ini dan memiliki beberapa pilihan model baik itu di platform Intel maupun AMD seperti yang ada di depan saya saat ini, kita akan mengulas motherboard yang ditujukan untuk para konten kreator dari Gigabyte Gigabyte memperkenalkan sebuah motherboard X99 Designate beberapa tahun yang lalu yang ditujukan untuk para konten kreator bagi para profesional yang sangat fokus pada interface dan juga antarmuka yang lengkap konektivitas adalah menjadi salah satu tujuan utama dari kenapa motherboard ini diciptakan seiring waktu berganti, di depan saya saat ini ada beberapa motherboard yang terkini yang mengusung tema konten kreator dari Gigabyte baik itu dari Intel, disini diwakili oleh dua buah motherboard Z590i Vision D dan juga Z590 Vision G dan di samping kanan saya ada motherboard yang saat ini memang sudah beredar yaitu B550 Vision D dan motherboard yang akan beredar dan akan kita bahas di video kali ini yaitu X570S Aero G jadi kalau kita perhatikan dari sisi sejarah Gigabyte itu melakukan transformasi untuk ketiga kalinya untuk segmentasi konten kreator, pertama mereka memperkenalkan Designate di X99 kemudian berlanjut pada beberapa model hingga model terakhirnya itu kalau kami tidak salah adalah model dari chipset X299 yang saat itu memang konten kreator ini sangat fokus pada motherboard-motherboard berbasis platform Intel namun seperti kita lihat 3 tahun terakhir AMD cukup bisa dapat memberikan perlawanan pada performa dari prosesor Intel dengan meluncurkan Ryzen di tahun 2017 sehingga petanya jadi berubah ini juga yang membuat Gigabyte juga ikut memberikan benefit pada performa AMD yang juga saat ini masih menjadi yang teratas dari sisi konten kreator mengingat jumlah core dan thread yang lebih banyak dibandingkan kompetitornya sehingga Gigabyte juga merilis motherboard berbasis konten kreator motherboard pertama yang mereka rilis adalah chipset AMD B550 yang disebut dengan B550 Vision Day kemudian dari Designate menjadi Vision dan di tahun 2021 ini Gigabyte kembali melakukan peremajaan bukan hanya pada sisi model name tapi juga Outlook dengan memperkenalkan Aero G-Series Aero G-Series ini sebenarnya adalah Vision yang berubah wujud menjadi Aero kenapa Aero? ketika kami tanyakan ke Gigabyte kenapa mereka memilih nama Aero? ini agar terjadi keseragaman dari sisi model name untuk laptop seperti kita tahu Gigabyte memiliki laptop Aero yang memang dijunjukkan untuk para profesional dan nama Aero ini diusung di produk motherboardnya juga dan sebagai debut pertamanya diperkenalkanlah X570S Aero G sebagai tanda hadirnya Aero series di jajaran motherboard Gigabyte tema warna putih yang menjadi ciri khas motherboard konten kreator dari Gigabyte ini tetap dipertahankan sejak dari Designate mungkin ya kadang-kadang ada sedikit silver atau warna perak yang memberikan nuansa sedikit berbeda pada motherboard ini tapi pada intinya motherboard ini berbasis tema warna putih motherboard B550 Vision D dan juga X570S Aero G ini sama-sama mendukung platform AMD Ryzen socket AM4 dan mungkin menurut kami ini adalah model terakhir yang akan mendukung atau yang menjadi refresh dari seluruh socket AM4 yang sebentar lagi akan melakukan transisi katanya ya, katanya akan ada AM5 nah kami tidak tahu dan kita tidak membicarakan itu saat ini namun kami rasa ini adalah model terakhir yang akan diperkenalkan dari Gigabyte untuk AMD berbasis socket AM4 oke mari kita bahas X570S Aero G ini kita mulai dari melihat paket penjualannya ya pastinya ada quick installation guide lalu tentunya ada manual book yang cukup tebal lengkap dengan DVD ya DVD ini harusnya sudah tidak jaman lagi ini harusnya sudah digantikan dengan USB flash drive ya yang lebih convenient dan lebih gampang lalu ada beberapa buah kabel SATA disini disertakan ada 4 buah kabel SATA kemudian ada kabel RGB baut mur untuk M.2 ada thermistor dan noise detection cable lalu antena wifi dan G-connector untuk memudahkan pemasangan front panel dari casing ke motherboard motherboard ini menggunakan chipset AMD X570 yang memang hadir beberapa tahun yang lalu tepatnya di tahun 2019 ya kalau saya tidak salah ya tetapi ada S nya jadi ini sekali lagi bukan chipset baru bukan AMD X570S ya tidak S itu adalah penamaan model dari Gigabyte nya S itu bisa disebut dengan silent dimana untuk chipset AMD X570 ini dia tidak lagi membutuhkan kipas untuk mendirikan chipset seperti kita tahu di X570 yang pertama keluar atau di generasi yang sebelumnya itu semuanya motherboard yang menggunakan X570 semuanya harus menggunakan kipas pada chipset dan memang temperatur chipset ini cukup tinggi lalu kemudian AMD melakukan sedikit modifikasi pada manufaktur dari chipsetnya ini kami tidak tahu detail apa yang dilakukan tapi yang pasti X570 dengan tanda-tanda kutip S ini tidak lagi membutuhkan kipas untuk mendinginkan chipset dan temperaturnya juga relatif jauh lebih rendah yang diikuti dengan konsumsi daya juga yang jauh lebih rendah selain dari itu tidak ada perbedaan antara X570 dengan X570S sekali lagi ini bukan chipset baru ya tetap dia X570 yang telah mengalami sedikit modifikasi oke mari kita bahas dari motherboard X570S IROG ini pertama sekali kita melihat output yang ada di belakang motherboard ini lengkap sekali kita mulai dari ada beberapa port USB kemudian ada 2 port yang unik disini yaitu display port in dan HDMI lalu kemudian ada 2 buah port USB Type-C dimana salah satu portnya itu mendukung USB Type-C USB 3.2x2 yang bisa mengantarkan kecepatan 20 Gbps namun perlu diketahui disini kemampuan dari USB 3.2 Gen 2x2 ini bukan dikontrol oleh chipset melainkan ada satu lagi chipset Asmedia yang memungkinkan transfer rate 20 Gbps di motherboard ini jadi sudah mirip-mirip dengan fitur yang dimiliki oleh Intel Z590 perbedaannya di Z590 jalurnya diambil langsung dari chipsetnya sendiri kemudian ada USB 3.2 Gen 1 Type-C dan juga ada beberapa port USB 3.2 standar yang Type-A lalu ada LAN output berkecepatan 2.5 Gbps port atau output dari audio dan tentunya ada kabel atau konektor untuk Wi-Fi Wi-Fi yang didukung disini sudah Wi-Fi jenis AX atau Wi-Fi 6 ini juga yang membedakan dia dengan X570 non-S selanjutnya kami ingin sedikit membahas display port in dengan adanya display port in ini bisa memungkinkan port USB Type-C nya ini bisa mengeluarkan sinyal untuk display jadi USB Type-C nya bisa kita gunakan sebagai display ke monitor jadi display port in ini menjadi seperti bridging atau routing dari kartu grafis masuk ke display port in lalu nanti bisa di output sebagai output USB Type-C ini jadi unik sekali ya ini juga yang merupakan tulang punggung dari fitur yang disebut Gigabyte dengan Gigabyte Vision Link yang diperkenalkan di mana Vision Link ini ingin memberikan satu gambaran satu konektor untuk semua keperluan jadi cukup dengan satu konektor USB Type-C dia bisa mengerjakan atau bisa dipasangkan dengan berbagai peripheral mulai dari tablet kemudian juga bisa digunakan sebagai power delivery untuk charging bisa juga digunakan untuk display dan juga tentunya untuk transfer data ketika kita menggunakan external hard drive atau SSD yang menggunakan interface atau antarmuka USB Type-C lalu kalau kita lihat dari bagian desain dari motherboard ini khususnya dari pendingin ada beberapa catatan yang penting pertama sekali adalah headsing yang digunakan di sini cukup besar sekali di atas MOSFET di atas power stages maksudnya di mana ini sangat akan efisien untuk menekan temperatur sehingga efisiensi dari VRM dari motherboard ini akan jauh lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan solusi pendingin pasif seperti headsing yang cukup besar yang kita lihat sekarang ini kemudian kita bisa lihat ada kembali gigabyte memberikan nuansa warna silver atau perak di bagian sisi headsingnya dipadukan dengan warna putih pada bagian covernya untuk dapur pacunya X570S IROG ini menggunakan total 14 fasa dari VC651A yang memiliki daya hingga 50 ampere dalam konfigurasi 12 plus 2 fasa di mana 12 fasa itu untuk V-core dan 2 fasanya itu untuk SOC tanpa dobler jadi ini direct fasa desainnya jadi dia tidak menggunakan load balancing IC untuk membagi daya dari 2 sinyal menjadi 1 sinyal atau sebaliknya jadi dia benar-benar direct 12 plus 2 fasa jadi ini sudah lebih dari cukup untuk menghidupkan Ryzen 9 5950X tertinggi sekalipun lalu untuk PWM controllernya ini menggunakan Renesas 229004 yang mengontrol ke 14 fasa ini tadi lalu kita juga bisa lihat ada beberapa komponen lainnya pendukung untuk filter seperti solid kapasitor dan juga di bagian belakang kita bisa lihat ada beberapa SMD kapasitor yang berfungsi sebagai filtering ke VRM sebelum digunakan oleh si prosesor selanjutnya kita juga bisa menemukan 8 pin plus 4 pin yang menjadi pasokan daya utama di motherboard ini khususnya untuk prosesor tapi tidak wajib kita menggunakan 8 plus 4 nya yang wajib kita gunakan yang 8 pin nya saja dulu kalau memang power supply mendukung kita bisa tambahkan 4 pin lagi jadi itu tidak sesuatu yang wajib ya menggunakan 8 plus 4 ada 4 buah slot memori DDR4 yang mendukung DDR4 SCC juga dan juga unbuffered DIMM juga didukung jadi kalau kalian mau menggunakan ECC ini juga sudah bisa dijalankan di motherboard ini untuk kecepatannya tidak ada informasi yang jelas berapa XMP rating yang sudah disertifikasi di motherboard ini namun menurut kami ini untuk prosesor-prosesor Ryzer 5 dia akan mampu berjalan di XMP di atas DDR4 4200 lalu kemudian kita bisa menemukan beberapa konektor untuk RGB maupun addressable RGB yang dapat digunakan untuk melakukan sinkronisasi efek pencahayaan RGB melalui RGB Fusion 2.0 di bagian ekspansi kita bisa menemukan ada total 3 buah slot PC Express yang PC Express pertama itu berjalan pada BY-16 yang biasa digunakan untuk kartu grafis kemudian slot PC Express kedua berjalan di BY-8 atau BY-8 dan yang ketiga berjalan di BY-4 nah kalau ini konfigurasi ini tergantung dari prosesor yang kita pakai karena ingat PC Express lain itu sebagian ada di prosesor yang dibagi ke motherboard jadi kalau kita menggunakan Ryzen 5000 series atau Vermeer kita bisa mengutilisasi sebagai tadi yang saya katakan BY-16, BY-8, dan BY-4 namun perlu diketahui ketika kita mengpopulasi M.2 di slot keempat atau M.2 NVMe di slot keempat maka otomatis jalur X4 PC Express ini tidak akan bisa digunakan alias tidak aktif jadi dia sharing ya dengan slot M.2 yang paling terakhir kemudian tentunya kalau pendukungan PC Express itu tergantung dari prosesor yang kita gunakan untuk PC Express Gen 4 itu hanya didukung di Ryzen 5000 dan Ryzen 3000 series sedangkan Ryzen 4000G dan 3000G hanya mendukung PC Express generasi ketiga jadi perhatikan juga soal konfigurasi prosesor yang kalian pakai karena akan berpengaruh pada jalur PC Express yang bisa dijalankan di motherboard ini keunikan lainnya dari motherboard X570S iROG ini adalah memiliki 4 buah slot M.2 NVMe yang keempat-empatnya mampu mendukung PC Express Gen 4 artinya apa? kalian bisa menggunakan 4 buah M.2 NVMe Gen 4.0 yang berjalan secara maksimum asal prosesor yang digunakan di sini adalah prosesor Ryzen 5000 atau Vermeer selain dari itu ini tidak akan bisa berjalan di PC Express 4.0 kemudian kalau seperti tadi kami informasikan bahwa X570S itu silent adalah sebuah chipset yang jauh lebih hemat dari sisi konsumsi daya dan juga lebih dingin maka kita bisa lihat di bagian chipset kita tidak menemukan ada pendingin aktif atau kipas untuk pendinginkan chipset AMD X570 jadi cukup pendingin pasif saja ini sudah bisa berjalan dengan baik kemudian kalau kita lihat perbandingan dengan B550 perbedaan utamanya adalah jalur komunikasi antara chipset ke soket prosesor ini di X570 akan menggunakan jalur PC Express Gen 4 sedangkan di B550 antara chipset dengan prosesor itu menggunakan komunikasi jalur PC Express Gen 3 selain dari M.2 NVMe yang ditawarkan sebanyak 4 slot motherboard ini juga menawarkan total 6 port SATA dan ingat 6 port SATA ini juga berbagi dengan M.2 NVMe jadi kalau kita mempopulasi semua M.2 NVMe maka SATA yang tersedia bagi kita tinggal sisanya ada 4 port saja jadi tidak 6-6 nya bisa digunakan saat semua M.2 ini dipopulasi atau digunakan untuk solusi audio motherboard ini menggunakan solusi Realtek ALC1220VB yang juga sudah mendukung DTS sehingga kualitas audionya ini akan cukup premium ditunjang dengan penggunaan beberapa komponen hardware kelas audio file seperti Wima Capasitor dan juga Nichicon Capasitor yang dikenal sebagai salah satu kapasitor premium untuk audio oke tadi demikian pembahasan kita tentang motherboard X570S AeroG overall memang tidak banyak yang berbeda hanya nama yang berubah dari seri Vision menjadi versi Aero nggak tahu nanti ke depan lagi kalau berganti lagi nanti ini seri content creatornya namun nuansa secara outlook itu masih kurang lebih sama hanya beberapa hal yang mungkin menarik disini adalah motherboard ini sudah lebih dioptimalkan karena setiap vendor yang memiliki kesempatan untuk merilis model baru meskipun menggunakan chipset yang lama itu akan bisa memperbaiki banyak hal mulai dari rutin memori kemudian fitur-fitur yang bisa ditambahkan hal-hal yang dulunya belum muncul saat chipset X570 pertama sekali ini dirilis itu bisa diimplementasikan pada X570S AeroG dan X570S model lainnya demikian video dari kami jangan lupa untuk subscribe channel MyClubID dan tunggu konten-konten kami selanjutnya